Intro Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menagih janji kepada Amerika Serikat dan juga negara-negara yang tergabung dalam G7 perial komitmen pendanaan transisi energi di Indonesia Sebagaimana diketahui komitmen pendanaan itu tertuang dalam Just Energy Transition Partnership yang dijetuskan pada konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali pada hari Selasa 15 November 2022 Adapun dana tersebut senilai 20 miliar USD yang telah disepakati melalui forum G20 Luhut menceritakan perjalanan kerjanya ke Washington DC salah satunya untuk menindak lanjuti JETP oleh Amerika Serikat dan Jepang Saat itu Luhut menagih janji dana yang dilontarkan oleh Amerika Serikat namun Luhut tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan Justru dalam cerita Luhut Amerika Serikat diam saat ditanya dimana uang yang digadang-gadang untuk Indonesia dalam rangka percepatan transisi energi menjadi energi bersih Tidak takut Luhut mengungkapkan kepada pihak Amerika Serikat bahwa jangan sampai Amerika Serikat mengatur Indonesia dalam mengambil kebijakan Kalau kamu kasih harga loan-nya sama dengan harga komersial loan Forget it! We can do it by our own! Kenapa kalian ngatur-ngatur? Dia harus ngerti! Tambah Luhut! Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Dadan Kusdiana mengungkapkan bahwa dari dana yang dijanjikan kepada Indonesia dalam program JETP belum ada sepeserpun yang diberikan ke Indonesia Dalam kesempatan yang berbeda Dadan mengatakan bahwa sampai saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan berkaitan dengan program JETP Pembahasan tersebut berkaitan dengan komitmen pendanaan Terima kasih telah menonton!